Shalom semuanya Shalom Sekali lagi, buat saya adalah sebuah kesempatan besar Untuk bicara di depan Bapak-Ibu sekalian Dan saya berdoa langsung-langsung Ini akan menjadi sebuah dasar atau sebuah kekuatan Atau sebuah peringatan buat kita semuanya Bapak-Ibu sekalian, kita membicara tentang semua Sudara di dalam Alkitab, sama dengan seorang nabi Yang menurut saya sangat luar biasa Sudara dalam hidupnya membuahkan sangat banyak Sudara dia adalah nabi dari tiga generasi Sudara dia nabi, sudara dari seseorang yang benar-benar melahirkan Yang namanya orang yang berkenan di hati Tuhan Yaitu Jawa sendiri Mari sekarang kita mau belajar sama-sama Ya mungkin powerpointnya sudah ada di tempat paferi Paferi bisa ambilkan Yang pertama 143 ayat 19 Tuhan terus-menerus menyertai Samuel Dalam pertumbuhan yang menjadi dewasa Tidak ada satupun dari firmanya itu Yang dilihatannya bukut Bapak-Ibu kenabian Bukanlah saudara bukut Kenabian Kalau itu cuma berdasarkan karunia Maka itu akan menjadi sangat berbahaya Saudara ada banyak orang Saudara pada waktu dia menjadi nabi Maka itu menjadi karunia Itu menjadi jabatan Itu menjadi tugas Itu menjadi seperti saudara ya Mulut Tuhan yang dipakai Tetapi tidak pernah ada sebuah hubungan keintiman dengan Tuhan Saudara yang membentukkan dengan semua Saudara Samuel tidak pernah menganggap dirinya sebagai nabi Tetapi Samuel punya keintiman dengan Tuhan Saudara sehingga apapun Dia hanya menangkap hati Tuhan Dan melanjutkan Saudara itulah yang membuat Dikatakan Tuhan terus menerus menceritai Samuel Saudara dalam bahasa lainnya Itu dikatakan Memang itu menjalan dengan Samuel Dalam segala perkaraan Dalam perlataan Dalam perbuatan Dalam pada waktu dia melalui Pada waktu dia hampel Saudara ingat sama hubungan seorang nabi Yang seperti dibayangkan orang Dilayani dan semua antri Saudara Samuel adalah seorang yang mengelak Saudara Semuanya Melayani Eri Jadi pembantu Saudara dan itu yang membuat semua berbih Saudara ada dua hal Yang saya mau sampaikan Ini pertahanan dasar Seorang nabi Bukan alat Tuhan Tapi perjalanan dengan Tuhan Keintiman dengan Tuhan Kemana pun kau pergi Engkau libatkan Tuhan Itu harus menjadi dasar Saudara yang kedua Kelimbangan Saudara pada waktu seorang nabi Tidak pernah mau Menjadi hamil Pada waktu seorang nabi Tidak pernah Saudara Ya Benar-benar Duduk Benar-benar Membiarkan dirinya Ditindas Dan tunduk kepada seseorang Maka saya melihat Orang penyesata Sangat mudah Sangat mudah Masuk dalam dirinya Sekali lagi Coba cek dulu Apakah engkau dikauat Dan tunduk dengan seseorang Sejujurnya Saudara Dalam hidup saya Saya mengenal sangat banyak nabi Saudara Dan semua nabi yang tidak mengenal Kehambahan Semua nabi yang tidak mengenal Pendidikan Semua nabi yang tidak berani Menjadi hamba seseorang Saudara Yang gugur Di teman jalan Saya melihat mereka Sesat Saya melihat mereka Jatuh Saya melihat mereka Saudara Ditunggangi iblis Saya melihat mereka Penanggung isabel Saya melihat mereka Hancur Di teman jalan Saya berdoa Biar hari ini Ini menjadi pesan Buat saudara Perintiman Saudara Dengan Tuhan Perjalanan saudara Dengan Tuhan Dan beranikah Untuk saudara Berundukkan Dari seseorang Saudara Kita lihat yang kedua Saudara Dikatakan Satu sama tiga Ayat 20 Maka taulah Seluruh Israel Dari dan Sama Benseba Bahwa kepada Samuel Telah dipercayakan Jawabanan nabi Tuhan Saudara Nabi Tidak pernah perlu Promosi Saudara Nabi Akan dilaikan Oleh Tuhan Secara Langsung Saudara Dan itu Membutuhkan waktu Ada banyak Sekarang Orang Satu tahun Sudah mengangkat Lini Yang menjadi nabi Saudara Tetapi Kenyataannya Kalau saudara Tahu Itu perjalanan Samurai Lebih dari 40 tahun Saudara Dalam 40 tahun Teruji Bahwa Semua Saudara Sikapnya Karakternya Kerengan hatinya Saudara Dia kurang lebih 40 tahun Mengabdi Kepada Ehli Banyak orang Berpikir Sampai Ini Saudara Malah Luana Sendiri Tidak Mampu Mengabdi Kepada Saudara Dengan hari ini Saya tanya Kepada Semua Banyak Banyak Saudara Berani Mengabdi Banyak Banyak Saudara Benar Benar Ya Dididik Dengan keras Bahkan Dengan Orang Anda Tahu Orang Itu tidak Benar Saudara Tahu Dia menjadi Tua Saudara Tahu Dia Yang bisa Dibatah Saudara Tahu Dia Benar Benar Melakukan Benar Salah Tapi Samuel Tetap Mengundukkan Diri Kepada Eh Dan itulah Yang ditunggu Dan itulah Yang ditunggu Saudara Kepada Banyak Saudara Dia Pesan Pesan Dan kenapa Tuhan menjadi Begitu Berkenaan Pada Saudara Saudara Kita Lihat Selanjutnya Saudara Dalam Sampai Sepuluh Kaya Satu Saudara Mengambil Sebuah Bidik Beri Minyak Selitur Dan Benar Bidik Semua Selam Selam Melcium Sebenarnya Mengapakan Tuhan Selam Bidik Kau Menjadi Paca Terus Tumat Engkau Lagi Memimpin Mereka Kau Membebaskan Mereka Nen Muzik Kita Dia Tidak 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 Dia Tidak Y Tidak 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 Terima kasih. Sudara dia menilai, mengajar, dan dia berusaha untuk membawa murid-muridnya dalam perhatian, bahkan membuat murid-muridnya lebih hebat. Sekali lagi, mari kita mengerti prinsip Nabi. Sudara, jangan pernah, ya, sudara berkata, saya Nabi, tapi sudara tidak pernah berani mengajar. Sudara, saya belajar bagaimana dari ayah saya. Ayah saya terkenal Pak Yusuf sebagai seorang Nabi yang diakui. Sudara, sejujurnya saya ini anaknya, jadi saya benar-benar tahu, beliau benar-benar Nabi. Sudara, dan saya berkata, sudara dari mulai saya kecil, saya dari sejak baik, saya tidak pernah bisa, sudara yang bilang, Saya tidak lihat peradanya benar. Sudara, dia bukan berarti tidak pernah bersalah. Dia jatuh bangun dari dosa, dia punya kesalahan. Tetapi, sudara, dia seorang yang benar-benar. Sudara, sehari dari 2, 3, sampai 5 jam. Dia baca Alkitab 20, sampai 30. Sudara, fasa setiap hari. Sudara, dia puasa minimal seminggu 2 kali. Sudara, dia mengajar kami, anak-anaknya, minimal, sudara, tiap kali, satu kali. Sudara, itu di meja makan, atau pada waktu doa, dia akan mengajar, dia akan sharing ke 5 jam. Sudara, dia mengajar, membuat kami mesbah keluarga, 3 kali dalam sehari. Sudara, dan dia, sudara, sampai umur 70. Masih mosek wisit. Dia tunjukkan kelahan-kini. Dia bilang, supaya kalian belajar, mau buang pekerjaan kecil. Kalau engkau setia, itu pentingnya dapat Tuhan. Sudara, sampai umur 70. Dia masih, sudara, ambil pemisah teguh. Dan setiap kali kemaktian, dia masih membersihkan kakak dan dikakak. Sudara, dan dia berkata, inilah ciri, inilah tanda cinta saya kepada Tuhan. Sudara, dia mengajar yang baik. Dia mengajar dari anak sekolah minggu, sudara, sampai orang malu tua. Dia mengajar, sudara, para, sudara ya, para pengusaha. Dia mengajar para dokter, nanti juga para orang tua. Sudara, hidupnya benar-benar basic, base on, maja. Sudara, tetapi dia tidak berhenti, karena mengajar, begitu dia berhenti. Masalah, sudara, kayak saya, setiap minggu, pasti menghabiskan satu minggu. Sudara, setiap minggu, dia akan dengarkan kasar komba dari hamba Tuhan lain. Sampai meninggal. Sudara, itu tetap dihentikan. Sekali lagi, itu dasar-dasar yang dia terus tanamkan. Sampai hari ini, setiap minggu, saya tetap baca satu perubahan. Ini, sudara, dan setiap minggu, setiap, sudara, saya masih dengarkan komba dari hamba Tuhan lain. Sekali lagi, jangan berhenti belajar. Sudara, itulah yang membuat sudara akan bisa memberi telaga, menggampai, membimbing para pajak. Mari kita teruskan. Sudara, kita lihat satu Samuel 13 dan 13. Kata Samuel kepada Saul, Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan alamu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokokkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Sudara, sekali lagi kita lihat bagaimana semua menyampaikan apa isi yang Tuhan. Apa yang? Sudara, dia tidak cuma menyampaikan yang senang, yang baik, yang didengar orang yang akan mendatangkan damai secara. Sudara, tetapi keberaniannya, ketempatannya, kesejatiannya. Sudara, itu sangat ajaib. Dia sampaikan isi yang Tuhan. Tanpa A, tanpa B, tanpa penambahan dan pengembangan. Sudara, saya berdoa supaya para nabi, Sudara, bisa terus menjaga kesejatian. Tidak gampang, Sudara. Tidak gampang. Setiap kali kita menerima, Sudara, ya. Setiap kali kalau kita memberi kabar yang negatif, kita menerima penolakan. Sudara, kadang-kadang kita bosan, karena sepertinya yang kita sampaikan tidak dibenar. Tapi sekali lagi, Sudara, saya berdoa, kita tetap menjaga hati kita. Berkali-kali Iblis berkata begini kepada saya, Buat apa kamu mengajar mana itu? Kalau kamu mengajar, dalam-dalam, mereka cuma dengan paling 10%. Kalau kamu terangin-terangin, juga banyak yang tidak berubah. Tapi saya selalu berkata, bagian saya menyampaikan dirimah Tuhan. Walaupun saya pulang 10 kali, walaupun harus saya tidak ditolak, walaupun orang menganggap saya aneh, saya tak akan sampaikan dirimah Tuhan. Buat saya, itu sudah tidak usah di. ditanyakan dari bagian saya menyampaikan, tidak usah melihat hasil. Itu kata-kata Yusuf. Mari kita lanjutkan. Sudara, 1.11.17.7 Tetapi berfirman tak Tuhan, Bapaknya Samoel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan dari yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Sudara, Saul adalah, orang yang paling tinggi di Israel. Buatlah, kaya, keren. Biar bagaimana, impis itu membuat Samoel, sudara pemilih yang seperti itu. Pada waktu dia mau mengurapi, sudara salah satu anak Israel, sudara seringkali yang menjadi jebakan dan bahaya, Nabi, sudara, akan belajar dari pengalaman yang dulu. Tanpa sadar, kita seringkali berpikir-pikir, biasanya, atau Tuhan kelihatannya. Sudara, kadang-kadang kita sepertinya, kadang-kadang kita merasa, kita sudah bisa membaca. Sudara itu akan menjadi jebakan. Sangat berlain. Sudara, karena itu, saya berkata sama lain-lain. Sudara, pada waktu dia terjebak, dan dia sadar, dan Tuhan berkata dengan tegas, luar berkata lain-lain, jangan lihat bapak-bapak lain. Mungkin gaya lain, luar bilang, jangan pikir, yang ini, saudara. Sudara, dan dia langsung berlain. Dia langsung berlain. Dia langsung berlain. Dia langsung setelah lagi, mempertahankan hati. Sudara terbaru bagi kita, tidak mempertahankan hati. Sudara ini, yang sering melihat. Ini saya mau supaya, saudara ngerti. Banyak orang tidak sadar, dikali ini. Kalau saudara lihat, meja es krim, buahnya nih, manut. Sudara misalnya, habiskan besok orang. Orang tanpa mencucinya, atau saudara tidak ganti, saudara dia ambil yang vanil. Maka yang vanila, pasti terjemahkan. Tapi kalau saudara itu, yang benar-benar mau menjaga kemultian, maka setiap kali, harus mengambil sendok yang lain. Atau mencuci. Demikian juga yang mencucinya. Saudara pada waktu, mungkin saudara pagi, saudara marah. Kemudian saudara, mungkin menyampai, takdir makuannya keras. Dan saudara tidak lagi mencuci. Siang, saudara tertemuan. Tiba-tiba saudara, saudara marah. Padahal, dengan bagian malah. Saudara pengen Tuhan, mungkin pengen membubat dia. Nah, saudara berdapat bagaimana, saya bisa terjebak seperti itu, semua orang. Kalau saudara tidak akan doa, untuk berdoa, untuk menghadapi silahat, untuk menghadapi saudara, agar tidak dapat doa. Saudara beberapa kali, dalam hidup saya, saya menyebabkan kemarahan, kekhawatiran, ketakutan, saudara, dan suara itu menjadi berdiburasi. Saudara, sekali lagi, jangan pernah berpikir, bahwa tidak ada, manusia, yang saudara terkontaminasi. Jangan berpikir, saudara bisa mendengar suara Tuhan. Bahkan, waktu saudara merasa, mendengar suara Tuhan, mengenal, itulah saat yang terakhir. Karena pertama, iblis akan berdiburasi. Kedua, saudara-saudara akan berjumpa, dalam hal-hal. Ketiga, saudara-saudara akan berpikir, merasa, padahal itu dari hati kita. Sekali lagi, perhatikan, tetap belajar, dan jangan berjumpa. Mari kita lihat. Saudara, 1 Samuel 15 dan 11. Aku menyesal, karena aku telah menjadikan saw raja, sebab dia telah berbalik daripada aku, dan tidak melaksanakan firman itu. Maka, saudara ini bahasa Indonesia, salamal, sakit hatilah, Samuel kudat, saudara. Hatinya, seperti luka, dan sedih sekali. Bukan sakit hati, dalam hati marah, dengan saw kudat. seumur hidup Samuel, Samuel tetap mengasih saw. Dia tidak pernah menolak saw. Saudara, dan dia berseru-seru kepada Tuhan semalam. Saudara, dia berusaha mempertahankan saw. Saudara, dia berusaha minta ampun. Dia berusaha supaya Tuhan tidak memotong saw semalam-alam. Saudara, saya mau berkata, banyak orang berpikir tadi itu sukanya menghukum. saudara sukanya bicara, sukanya saudara menutup, sukanya mendakwa. Ini apa yang saya katakan pertama. Kalau saudara tidak punya kesejadian, tidak punya hati Bapak, saudara tidak belajar, sungguh-sungguh, saudara, di dalam karakter, maka saudara akan menjadi pendakwa. Dan begitu saudara menjadi pendakwa, maka saudara akan menjadi pemakit. Saudara Nabi adalah orang yang mendampingi, mendoakan, berdiri, dan membakati. Dan ini banyak orang yang bersalah. Saudara sama membakati, mengajar, gilgong, saudara. Tapi pada waktunya tahu, bahwa saudara tidak mau didik, marah, dia tetap memperbaiki. Saudara, dia tetap berdoa dan berdoa. Dan dia ulangi lagi. Maka dia tambah lagi jauh. Karena dia berdoa. Saudara, waktunya membakai dengan salu ternyata tidak cukup. Jadi dia tambah lagi selama waktunya belum membakai mendakwa. Saya berdoa inak-inak bergala mendakwa. Nabi bukanlah hak Nabi adalah seorang yang berdiri antara Tuhan dan manusia. Nabi adalah seorang penyakit. Pengujian do membakai. Saya berdoa kita dampingi bangsa. Kita dampingi orang-orang di sekitar kita yang mengembangkan. Saudara dalam hidup saya saya mengalami mengundi. walaupun pendampingan itu sering menyesatkan. Sering kali saudara dari sekian banyak anak yang saya nabi lebih banyak mereka yang menolak mereka yang berpikir bahwa saya ini sok tahu bahwa saya ini mengontrol bahwa saya ini saudara merasa saudara bahwa saya ingin sekali menilai mereka. tetapi ada banyak mereka yang mau hidup tidak memang ujung dan kita tetapi bagian kita buka hati untuk mendamping memperlapati saudara setiap aman setiap aman mari kita lihat selanjutnya saudara 119 ayat 18 setelah melarikan diri dan luput sampai hati kepada samuel diramak dan beritahukan kepadanya segala yang dilakukan saul kepadanya kemudian pergilah bersama-sama dengan samuel tinggal mereka di saudara samuel bapati saul dan dia tahu dia ada dia karena dia tidak cukup banyak waktu dengan saul kalau saudara pelajar berbulan berbulan saudara takkan bertahun saudara terus berhubungan dengan saul takus belajar bahkan tinggal dengan saudara saudara saya tidak tahu apa yang diajarkan tapi yang pasti mereka berbualan saudara yang pasti mereka berbualan saudara 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 berbualan saya berdoa saudara sekali lagi dia berkiri tempat curhat banyak kami saudara dengan gaya jangan cerita karena karena saya mau yang murah dari Tuhan saudara tahu cerita segalanya kepada saudara saudara dia kasih sekali lagi mereka seimbang kita butuh untuk bapak biarkan orang curah dengan saudara saudara biarkan orang curah kebisian karena kita perlu menjadi orang yang bisa menanggung dan menembuka menentualisasi membuat orang jalan-jalan Tuhan mari kita lihat lanjut saudara 1-15 ayat 22 tetapi jawab Samuel apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sendirian sama seperti mendengarkan suara Tuhan bukankah sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sendirian memperhatikan lebih baik daripada lemah kembang kembang saudara hari itu orang terjumpa padahal hari itu Taurat menjadi nomor 1 pegaman saudara mereka kebenaran dengan Taurat tapi saudara lihat bagaimana sama saudara tidak pernah terikat sama saudara dia besar dari umur 3 tahun sampai menjadi tua dia ada di saudara dia belajar dia tahu semua urusan korban dia tahu semua peraturan dia apa di luar kepala tapi sistem hukum tidak pernah menggantikan saudara buat dia ke dalam kedimpinan hubungan insensinya saudara dia tahu korban itu itu cuma ekspresi tapi di dalamnya ada yang benar suatu di dalam penampilan saudara saya berdoa Nabi jangan terjebak dengan penampilan suatu tapi engkau harus bersama Kita lanjutkan. Dikatakan dia berdukacil. Selama keputusan Tuhan berdukacil. Samudah terus menduakkan. Menduakkan. Sampai akhirnya. Keputusan Tuhan. Samudah sudah tidak lagi dianggap panjang. Karena Tuhan berkata. Begin. Sudara dan Samuel bukan orang yang kegel. Atau ngotok dengan dia. Hari itu juga. Tanpa ada satu katapun. Yang berkatanya. Sudara dia tahu. Yang berusaha. Sangat. Tapi patas. Kemudian Tuhan. Yang berkata. Kita lihat. Sudara sekali lagi. Ada high atau low meter. Sudara saya berkata begini. Ada banyak orang. Sudara. Itu mahal harganya. Pengawatannya susah. Hasilnya sendiri. Tapi ada orang-orang. Sudara yang pengamatan. Mulai. Mulai harganya. Dan hasilnya kuat. Hati-hati. Jangan sampai kita menjadi orang yang mahal. Karena pengawatannya susah. Dan kemudian hasilnya. Mari kita belajar. Sudara dikatakan. Dalam 1.4.18. Ketika orang itu memberitakan. Bahwa takut. Perjanjian itu direbut musuh. Dan jatuh terlentak. Dan kusinya di sebelah pintu gelap. Dia sedemikian tua dan nemu. Sehingga pada waktu. Jatuh layarnya patah. Dan dia dewas. Dia telah memimpin Maksa Israel. Selama 40 tahun. Sudara saya berangkat. Sudara dia ini secara manusia. Sudara penua. Banyak orang. Sudara tidak penua. Tetapi menjadi bertambah. Sudara saya membaca. Ibu Smith. Saya membaca bukunya Philip. Saya membaca buku Raya Gorgi. Saya membaca bukunya Maria. Sudara akan mereka tambah. Sudara akan tak patahnya tambah. Sudara akan tak patahnya tambah. Sudara ini satu contoh. Saya cakap dari Philip. Sudara itu Philip. Bila dia sudah sangat kuat. Dan dia berkata sama ada susternya. Dia ada susternya. Dia berkata lagi. Nanti akan ada orang. Yang datang menemui saya. Tanpa izin. Dan tanpa janji. Bukan. Aku mau berkata. Sudara pada hari itu. Pakatung berkata ke Amerika. Ada orang yang mau bawa dia ke Bila. Dan dia tidak sempat janji. Dia tidak tahu. Sudara akan berbawa dia dibawa ke teman-teman. Sudara semua orang bilang. Tidak mungkin bisa tanpa perjanjian. Dan janjinya biasanya 30 bulan di buka. Sudara dan dia ketuk. Dan yang terima tanggung berkat. Sudara dapat mencari. Sudara saat ini. Sudara saat ini. Sudara sangat luas. Sudara langsung. Sudara d 뭐가. Sehingga apa yang saya buat sebelum dia meninggal, saudara dia seorang penuh air, dia nabi yang ajaib, saudara satu tahun sebelum dia meninggal, dia sama sekali hampir hampir tak tidur, dia tidur menunggu sejam dua jam, dan 24 jam dia pakai bubasa berdoa, mendengarkan Alkitab 24 jam, karena dia sudah tidur sejam dua jam, saudara nyatakan dia, dia menetapkan kapal air, Saudara, hari itu dia bilang sama saya, Rambu, dia bilang, Rambu, saudara, dari Rambu itu kami kumpul semuanya, saudara dia tumpang tangan semua ke anak-anaknya, walaupun dia sudah tidak bisa bicara, dia cuma berpasang, saudara, dan kemudian setelah itu, saudara, setelah dia tumpang tangan, dia bilang, lelah, semua kami diusir pulang, dan dia pulang, pada waktu dia pulang, saudara, kemudian kami semuanya, saudara, dia cuma berus diri sama dua, Tuhan menjemputnya, saudara, setelah dia, waktu maka, saudara, dengan kekulangannya, itu pulang lagi cuma bila tiga jam, saudara, tidak ada suara, saudara, dia pulang seperti orang itu, dia cuma berdata kepada kami semuanya, kalian pulang, saya mau surah, dia bilang, saya mau sendiri, saudara, dan pulang lagi, dia tiga jam, Tidurkan dengan berpasang, dan dia pulang, sekali lagi, saudara, 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 dia bukan berkumpul, dia bertambah tajam, saudara, dia bertambah diurangi, dia bertambah jelas, saudara, dia bertambah mengatakan, dia bertambah ketimpinannya, seperti hello, sampai kemudian jadi angkat oleh Tuhan. Sekali lagi, saudara, jangan sampai kita memuat, apalagi kita menjadi gemuk secara, saudara, ya, saya gak berkata, saya juga gemuk, saudara, secara, saudara, lagi, tapi saya mau berkata lebih lagi gemuk secara lo, dan secara jiwa. Saudara, 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 sudah tidak bisa berkena, lambat, minta fasilitas, saya pernah berkata, kalau saya tidak dapat fasilitas, saudara, di pindah lima, saya tidak mau. Saudara, dia berkata, kalau saya datang, saya harus naik, ya, saudara, pesawat yang terbaik, bukan cuma di bisnis, tetapi saudara, di first class. Saudara, kalau angkau sudah seperti itu, kumpulan, 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 kumpulan. Saudara, kalau orang mau beli, oke, kalau Tuhan menyediakan uang, saudara, pakai-pakai uang sendiri, oke, tapi kalau saudara, sudah menjadi sangat-sangat, sudah menangkap diri, hati-hati, hati-hati, karena kumpulan bisa sangat mudah-mudahan. Sekali lagi, mari kita cek dan cek, saudara, sebaliknya Samuel, Samuel pemerintah sebagai hakim seumur hidupnya. Dan dia berkata, begini, saudara, inilah yang akan menjadi tanda bagimu, Yakni apa yang akan terjadi kepada dua anakmu, yakni Hoki dan Pinahas, padahal yang sama, keduanya akan mati. Dan aku akan mengatir, kata Tuhan tentang Samuel, bukan kata Samuel, tentang dirinya. Aku akan mengatir bagiku seorang imam kepercayaan, yang berlaku sesuai dengan hatiku dan jiwaku. Aku akan membangun baginya keturunan yang tetap setia, sehingga ia selalu hidup di hadapan orangnya. Sudara, seorang, seorang, seorang yang murid, kalau sudara baca, akhirnya dia akan membangun. Kalau ada satu tajam, kambing yang saya ambil, saya ambil. Dan dia berkata, seluruh orang, mari bicara. Semua bicara, semua kesalahan saya, silahkan. Sudara, tapi keren lagi dulu saya, dia tahu anaknya tidak kapal. Sudara, anaknya tidak seperti dia. Sudara, dia tidak menangatkan. Sudara, dia bisa tahu persis tegas. Sudara, betapa dia ingin. Tapi dia tidak nepotis. Dia tidak berkata bahwa anak saya harus memiliki perintah. Sudara, kalau sudah berbaca, sudah berbaca dengan kitab. Samuel tidak pernah sudah menjadi sangat kaya. Samuel tidak pernah menjadi sangat kaya. Di usia sudah sangat luar, dia sanggup mencincang. Sudara, dia sangat fit. Sampai, dia berbaca. Uramanya tambah hari, tambah kencang. Kuti, uramanya tambah kencang. Pada waktu Saul mau mengajar Gaud, pergi ke tempat Samuel. Sudara, berbaca. Sudara, langsung disambar sampai teman-teman. Sudara, semua para tentara disambar dari Tuhan. Dan mereka semuanya telanjang. Semuanya ada yang rebah, ada yang. Sudara, boleh langsung. Sudara, kalau saya berkata. Sudara, berbaca. Dia melakukan apa? Di sana, Samurad sudah. Sudara, Samurad adalah nabi, imam, rahasia yang sejati. Mari kita lanjutkan. Sudara, dia low maintenance. Sudara, dan saya tahu. Dia seorang yang benar-benar. Tidak penutupannya. Seumur hidupnya memilih menjadi hamba. Sudara, dia tidak pernah jual mahal. Sudara, dia naik ke lega. Dia biayai apapun sendiri. Sudara, dan dia, Sudara. Seorang yang menghasilkan semuanya. Dia keliling seluruh Islam. Dia membuat Sudara. Sudara begitu bertanyaan kemana. Sudara, orang Filistin tidak pernah berani, Sudara. Melakukan pendekatan. Sudara, karena dia menjaga seluruh Islam. Sudara, Samurad cukup untuk mengendalikan segala sesuatu. Mari kita lihat 1 Samurad 7 dan 9. Sudara. Sudara, sesudah itu Samurad mengambil sebuah kanan domba yang menyusu. Lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban batara. Dan ketika Samurad berseru kepada Tuhan bagi orang Israel. Maka Tuhan menjawab. Sudara, sesuatu itu. Sudara, kalau Samurad berani, tidak usah reko. Sudara, dia cuma kasih korban. Dan setiap doa. Tuhan datangkan sesuatu. Tuhan datangkan guru. Tuhan datangkan Nateo. Tuhan datangkan Sudara. Sudara, sangat banyak. Sesimpel itu. Sesimpel itu. Saya berdoa. Supaya kita, Sudara, semuanya. Sudara, kita semuanya. Sudara, menjadi orang yang makin hadap. Makin tepat. Makin kuat. Dan makin luar biasa. Sudara, silpa. Sudara, kadang-kadang ada banyak orang-orang lagi. Saya ini tidak bisa. Untuk berdoa. Karena ada banyak orang. Di tempat itu. Ya, yang rocak oleh Tuhan. Saya tidak bisa. Untuk berdoa. Karena mereka orang-orang juga. Sudara, ada banyak jumlahkan alasan. Saya mau berkata, Sudara. Ujungnya. Semua orang Tuhan dan Tuhan. Tuhan. Jadi, tidak usah alasan. Kalau kita sangat benar. Radiasi. Hidup kita. Sudara, saya masuk ke bentukasi. Ini kota di. Pertama, kota sama. Ini adalah kota di Manu Kota Hijau. Ini adalah kota di Manu Kota Hijau. Ini adalah kota di Manu Kota Mutilasi. Sudara pelacur. Sudara yang namanya perdagangan manusia. Komplitas semua kejahatan. Sudara, dan sejujurnya. Pada waktu orang datang kepada saya. Tuhan tidak pernah memberi kepada saya. Orang panggilan. Tuhan memberi kepada saya pelacur. Pembunuh. Orang memberi kepada saya. Sudara dari gereja setan. Orang memberi kepada saya. Saya lulusan SD. Tapi hari ini. Saya lihat jutaan panggilan. Saya lihat pekerjaan Tuhan. Saya lihat jutaan jiwa di belakang. Saya lihat jutaan kolam. Di sambal Tuhan. Sekali lagi. Bukan cuma saya. Tapi cuma saya tergantung. Ujung itu cuma Tuhan. Tapi Tuhan selalu mencari. Cukup satu dua orang. Yang menangkap hati. Dan yang sungguh-sungguh. Berjalan seperti yang itu. Sampai lagi. Buat dirimu tahu. Jangan berasa. Jangan hai. Sudara jalan. Karena Allah pada waktu saya memulai pelayanan. Saya jalan lagi. Dan bahkan Tuhan tidak kasih uang untuk saya kotak. Sudara dan saya setiap hari. Harus pergi korban. Dan tutus gas. Tidak ada kasih gaji. Sudara dan saya. Lalu itu. Jalan lagi dari teman pertama. Sudara sampai. Sudara ya. Di depan Revo. Dan di depan Golo. Untuk sebenarnya lalu dikasih. Dan saya punggu bus yang padat. Begitu. Saya lihat bus yang padat. Saya locak menyusup di teman-teman. Pas tinggal lagi. Karena sudah sangat penuh. Kedapung di Indonesia. Sudara ya. Saya tidak ada di Jakarta. Sudara pada-tadang saya berpulang. Puluh jam malam. Sampai jam 10 malam. Naik pesan. Sudara pada waktu saya ke Bantan. Sudara dan tanah saya. Sudara di dalam kamar dengan virus. Apakah saya berkata. Tuhan. Ketak-ketak balap. Enggak. Enggak. Buat saya itu murah. Sangat murah. Dan buat saya. Enggak. Buat saya. Apakah ibu tidak pernah ditolak puluhan kali Apakah saya tidak pernah ditolak fitnah ratusan kali Apakah ibu tidak pernah tidak punya uang ratusan kali Sudah saya pernah berkali-kali pergi ke gereja jangkual saya Sampai ke gereja saya sidang dimatih-matih surga Sudah ada banyak cerita Sudah ada orang-orang yang saya cintai hari ini Menyapa saya tidak mau Saya sahabat baca Sudah pikir apakah anak-anak saya tidak menusuk dari belakang Yang pakai nama saya banyak Yang pakai potret saya pun bukan banyak Tapi sekali lagi Saya berkata apakah itu mahal Dari semua korban Yesus Korban orang masuk Itu sama Karena itu kalau kalian mau berkata Kalian jadi nabi Dan kemudian kalian yang menjaga hati Dan kalian mulai sakit Marah, kecewa, luka Itu sama Ujungnya yang masuk ke dalam Pintu Tua Rok penesat, Rok Isabel Saudara dan Rok penuh Saya berdoa hari ini Mari kita reja di sana Sampai mengalami sangat baik Dan Tuhan menyelesaikan Saudara kita teruskan Saudara kita terus berdoa dan mempertahankan Saudara ya Itulah Samuel Itulah Samuel Saudara Mari kita lihat Saudara dia sakit Saudara dia ditolak berkali-kali Saudara dia ditolak Tapi dia tidak pernah berhiasi Kalau kau ditolak Jangan kaki Sekali lagi tadi saya sudah berdoa Jangan kaki Kalau saudara bilang Ibu punya banyak salah Banyak Gagak Banyak Salah ngomong Katanya sembuh mati Banyak Berkali-kali Saudara ya Itu tidak perlu Membuat kita takut dan maaf Saudara Dan kandang-kandang Tuhan sengaja Supaya kita tetap Berdiri Sekali lagi Poinnya Cepat Dan gue Tentang 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 Nikmati Berjalanan Bagaimana Maka Engkau Pernahit Dan semakin Engkau Pernahit Dan semakin Sudara kita teruskan 1 Sambal 7 Ayat 13 Luar Tegung Dan ditakuti Musuh Demikianlah Orang Kristi Ditundukkan Saudara Dan tidak Tidak lagi Memasuki Daerah Kesebarat Tarangan Tuhan Melawan Orang Kristi Seumur Sambal Sudara Sambal Kita Melihat Tentang Samuel Juga Lakunya Saudara Yang Kerajaan Ambil Satu Satu Nabi Saudara Seluruh Iskara Amat Dan Filistin Tidak Sudara Dan Nabi Yang Seperti Dia Elisa Sudara Dia tidak Tentang Dengan 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 Dibutuhkan Nabi Nabi Yang Bisa Memangkan Seluruh Indonesia Saudara Saudara Tidak Tidak Saudara Pedang Engkau Menjadi Orang Yang Menyampaikan Amin Tuhan Satu Lagi Saya Berkata Berapa Hatinya Tuhan Tidak Menjadi Kita Lihat Selanjutnya Satu Sampai Tiga Saudara Sampai Ditalah Tidur Dalam Baik Suci Tidak 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 Saudara Tidak 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 Saudara Dari Kecil Tidak 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 Saudara Benar Benar Berbah Saro Mungkin Kalau Sekarang Mungkin Tidak Ada Bahasa Saudara Mungkin Ngomong Ada Kemal Tidak Tidak Saudara Nanti Mungkin Baca Tidak 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 Dalam hadiratmu Selalu Dalam hadiratmu Mari kita lanjutkan Sudah lah 1 Samuel 15 33 Tetapi kata Samuel Seperti bergambung Pembuat perempuan-perempuan kehilangan anak Demikianlah ibumu Akan kehilangan anak diantara Perempuan-perempuan Sesudah itu Samuel mencincang agar Di hadapan Tuhan juga Sudah lah Saya itu favorit Habis sampe namanya Habis sampe Sudah lah bayangin Kalau dia perang Dia paling depan Bangkatan Bangkatan korban Anak-anak Mereka saya Sama-sama Meteor datang Sudah-sudah 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 di hadiratmu Dia suruh Tanjabat Dan tanjabat Bisa menyelesaikan Ambil itu Sudah-sudah 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 Dia begitu Perkasa Dia begitu Fit Dia begitu Kuat Dia bisa Mawali Dia bisa Mendiri Dia bisa Menyelesaikan Sudah-sudah Kadang-kadang Dia berkata Jangan Melayu Apapun Dia di depan Tapi kadang-kadang Dia bilang Kalian dibuat Di tengah Pertempuran Dia Dan dia saudara menyelesaikan Tapi keadaan-ada Dia datang di akhir Apa yang tidak diselesaikan oleh anak lu Dia selesaikan Saya berdoa Jadilah nabi yang serius Jadilah nabi yang di awal Begitu murdi Begitu kudus Di tengah terpuji Terpuji Saudara Dan di akhir Aku melihat kemuliaan Aku melihat Allah Aku melihat senyum Tuhan Dan perkenaan Tuhan Tuhan Yesus Memberkati